Terima kasih ya masnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk sementara ini, kamu tetap berbohong. Seolah-olah saya mencari Bubi ke Bali. Kalau itu yang kamu inginkan. Sekarang juga kamu pergi. Dan sekarang Pak Hardy yang menunggui berlian di rumah sakit. Baik. Kalau begitu sekarang saya pergi. Oke? Ibu Ira bilang Anda mencari Bubi ke Bali. Sebentar. Ira terpaksa berbohong. Karena dia tidak tahu selama saya dua hari pergi kemana. Dan sekarang Bubi sudah saya temukan. Waktu saya temukan, kondisinya parah sekali. Dan sekarang sudah mendingan. Jadi dia ada di mana sekarang? Sekarang dia ada di rumah saya. Saya merawatnya. Saya akan membawa Bubi untuk ketemu Bu Dewi dan juga Berlian. Saya rasa semua orang bisa saja masalah ini direkayasa. Bahkan bisa untuk bahan pemerasan. Tapi demi Allah Pak Hardy. Saya tidak berpikir untuk itu. Semua orang hanya berpikir. Bagaimana penyembuhan berlian dan masa depan berlian. Tapi tidak ada satupun yang berpikir. Bagaimana juga penyembuhan Bubi dan masa depan Bubi. Sekarang kalau Berlian sembuh. Dan semua orang bersandiwara supaya Berlian benci dengan Bubi. Lalu bagaimana masa depan Bubi. Pak Hardy, saya mau tanya. Bagaimana posisi Pak Hardy kalau seperti sekarang saya ini. Saya pasti akan berpikir seperti Anda Pak Burhani. Tapi Pak Burhani. Saya minta tolong Anda berikan saya waktu. Karena tidak mudah untuk memberitahukan Ibu Dewi. Baik, saya mengerti Hardy. Tapi tolong juga jangan bilang Bubi Dewi saya ada di sini. Baik. Halo. Halo, Danny. Tante, bagaimana keadaan berlian, Tante? Belum ada pergembangan, Danny. Tapi paling tidak kondisinya sudah stabil sekarang. Bagaimana dengan kerjaan kita? Perusahaan dan perkebunan bagaimana, Danny? Semua berjalan dengan lancar, Tante. Mengenai urusan pembukuan juga berjalan dengan baik. Very banyak membantu saya, Tante. Nanti kalau ada perkembangan baru, Tante akan beritahu kamu. Iya, Tante. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kondisinya? Stabil sekarang. Silahkan. Saya lega sekali sekarang. Karena semua urusan di puncak berjalan dengan lancar. Saya tidak bisa bayangkan kalau Ferry tidak ada mengurus bagian keuangan. Pasti semuanya kacau. Karena Danny sama sekali tidak berbakat untuk mengurusi administrasi keuangan. Kamu belakangan ini sering membicarakan tentang Ferry. Apakah kamu sudah berpikir untuk menjodohkan Dila dengan Ferry? Menurut saya, Ferry itu anak yang baik dan penuh tanggung jawab. Kamu lihat saja keluarganya. Dan menurut Danny, kalau tidak ada dia, kamu tidak akan bertemu dengan Berlian. Boleh, Cicur. Sebetulnya saya sudah lama sekali memikirkan hal itu. Tapi saya tidak mau memaksa Dila. Jadi, saya akan melihat dulu bagaimana perasaan Dila sebenarnya terhadap Ferry. Itu pemikiran kamu cukup bagus. Terima kasih. Bik. Bik. Iya, Bu. Tolong diperiksa lagi. Jangan-jangan ada kertas penting yang kebuang. Ini semua kertas sudah ibu robek, Bu. Dan yang masih utuh, saya tidak buang. Berisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Eh, Pak Habi. Sebentar ya. Baik, Dila. Halo. Oh, maaf, Bu. Salah sambung. Iya, ibu Dewi tadi pesan untuk diambilkan bajunya. Baik, saya akan segera ambilkan. Baik. Sama siang, Kang Nenny. Selamat siang Apa kabar? Baik Apa yang kau kesini? Disuruh bapak kamu mematah-matahin perusahaan kami Ya ampun Kang, ini dari dulu curigaan Masih jadi orang yang curiga gitu dong Harus Kamu kira saya tidak tahu Bapak kamu berusaha merampok perusahaan kami Gak mungkin, Kang Kang, Papa saya itu adalah orang paling baik sedunia Dia ngambungin sejati itu deh Gak usah banyak ngomong kamu Lebih baik kamu pergi dari sini Kang, tunggu, tunggu, tunggu Ada apa lagi? Oke, oke Saya akan pergi dari sini Tidak akan mengganggu kandini lagi Tapi Kang Jauh dalam lubang hati saya yang paling dalam Saya peduli dengan keluarga kandini Dan Tante Dewi benar Dan yang mau saya beritahukan ini Hal yang sangat penting sekali Ini mengenali orang yang namanya Ferry Ada apa dengan Ferry? Kang Si Ferry itu Si Reset yang kerja di sini itu Dia itu adalah cowoknya Dila Waktu Dila kuliah di Jakarta Dan gara-gara dia Dan gara-gara dia Dila di lari kembali ke puncak Baru tahu kan? Kalau kandini gak percaya Silahkan cek sendiri Beni orang yang gak pernah bohong Ih, namit kalau bohong Dan Saya tahu Lebih banyak tentang Ferry Jauh sampai ke dalam-dalam yang saya tahu Di antaranya Bapaknya Ferry Itu sebenarnya Belum meninggal Dia masih hidup sehat Wakafiat Dan Yang lebih parah lagi Dia di seorang penjahat Kalau menurut saya Kang Dini harus hati-hati Lebih hati-hati Dia itu adalah cowoknya Dila Waktu Dila kuliah di Jakarta Dan gara-gara dia Dila di lari kembali ke puncak Bapaknya Ferry Itu sebenarnya Belum meninggal Dia masih hidup sehat Wakafiat Dan yang lebih parah lagi Dia di seorang penjahat Saya Ingin diselesaikan secepatnya pekerjaan ini Setelah itu Apa? Saya ingin berdoa dengan kamu Tanpa ada perasaan was-was sedikit pun Karena tak ketawa Emangnya abis kamu Sesuai pekerjaan kamu Kamu mau apa? Saya Saya ingin berbicara dengan kamu Dengan tenang Membicarakan masalah Masa depan kita Setelah itu Saya ingin menatap Wajah kamu yang cantik Tanpa ada kakuan siapapun Dan itu bisa kita lakukan Karena di sekitar kita Tidak ada orang Apa yang mau kau lakukan di Andilah? Nama Pak Arti tidak percaya Silahkan ke kamar Saya tidak bermaksud Membicarakan tentang Bobi Saya berbicara tentang anak Anda Darah daging Anda Siapa yang Anda maksud? Pak Burhan Jangan berbohong Saya tahu Ferry anak Anda Tapi yang ingin saya tahu Apa motivasi Anda? Dewi dalam keadaan sangat tertekan Dia akan lebih tertekan lagi Bila mana dia mendengarkan berita ini Dan begitu juga saya Pak Burhan Bicara juga Apa maksud Ferry mengatakan Bahwa ayahnya sudah meninggal? Ferry tidak berbohong Baginya memang benar Bahwa Ayahnya sudah meninggal 20 tahun yang lalu Apa maksud Anda? Kamu tidak pantas berada di keluarga kami Kak Denny Kak Denny ini bukan salah Ferry Ini salah saya Saya yang nyuruh Untuk dia cari jalan Supaya bisa ke sini Kak Denny Saya sayang sama Ferry Kamu jangan bela dia Kamu tahu Apa yang telah dilakukan dia Dia itu pencuri Baru beberapa hari dipercaya Untuk mengurus keuangan Dia sudah berani menggelapkan uang kantor Sebanyak 10 juta Apa? Kalau kamu tidak suka Saya dengan Dila Kamu jangan sekali-sekali Memfitnah saya sebagai pencuri Saya tidak memfitnah kamu Tapi saya ada bukti Saya baru saja mengambil tas ini dari kamarnya Dia sendiri Eh Ngapain lu jauh-jauh ke sini? Jangan takkan ada Oh ntar duit di puncak Saya baru ingat sekarang Waktu saya menyentar uang ke bank Tiba-tiba saja Bini muncul dan menempuk belakang saya Dan saya refleks langsung menutup tas saya Saya tidak tahu Kalau di dalam tas ini masih ada uangnya Kalau memang Ferry mau mencuri uang itu Kak Denny Tidak mungkin Ferry menyimpannya di dalam tas Iya kan? Kenapa kau begitu ngotot membela dia? Apa yang kamu tahu tentang dia? Kak Denny Saya tahu Ferry lebih dari yang Kak Denny tahu Oh Jadi kamu tahu siapa bapaknya? Bapaknya adalah penjahat licik yang bernama Pak Burhan dan sampai sekarang masih hidup Dia sengaja mengatakan bapaknya sudah meninggal Karena untuk menutupi kebohongannya Bapak dan ibunya juga mendukung kebohongan anaknya Mereka bersanduara di depan saya Tante Dewi juga di depan Pak Hardi Lila tunggu Saya ingin jelasin nama kamu Tidak perlu Selama ini saya sanggup nanggap Kemohongan yang kamu katakan adalah kebenaran Sekarang apapun kebenaran yang kamu katakan Semua saya yang ngebohong Saya dah gak percaya sama kamu Sedih Bum Lila Begitulah jalan hidup saya Jalan hidup Ferry Juga jalan hidup Bobby Ferry menganggap saya sudah mati Oleh karena itu Bobby saya anggap sebagai anak saya sendiri Saya dalam posisi yang tidak dapat menilai Apakah perbuatan Anda ini benar Atau salah Tapi yang saya tahu pasti Anda ini orang baik Sangat baik Saya melihat betapa besar kasih sayang Anda terhadap Bobby Dan saya dapat bayangkan Betapa besar pula kasih sayang Anda dengan Ferry Terima kasih Ardy Boleh saya ketemu dengan Bobby Silahkan Terima kasih Kalau boleh saya tahu Dari mana Kak Dini tahu Kalau Pak Burhan itu bapaknya Ferry Dari Benny Benny ketemu dengan pembantunya Pak Burhan Dan pembantunya mengatakan Kalau Ferry adalah anak kandung dari Pak Burhan Yang hidup pisah dengan ibunya Ibu Ira Ibunya Ferry Dan pengalaman saya selama hidup di tempat mereka Itu memperkuat apa yang terkata oleh Benny Bobby brengsek itu sepertinya mempunyai nyawa sembilan bos Saya dapat informasi dia masih hidup Dan dia kabur dari rumah sakit Jangan cuma bicara Cari dia Kami berdua sedang mencari dia bos Awasi rumah Burhan Dan ikuti kemana dia pergi Barangkali dia tahu di mana si brengsek itu berada Bos Bagaimana kalau Pak Burhan melapor polisi Dia tidak akan mungkin melakukannya Karena dia tahu persis Kalau dia macam-macam Nyawa anaknya melitarwanya Baik bos Ya betul Denny Oh ya Selamat siang Maaf Silahkan teruskan tuh Dewi Tidak apa-apa Jeng Justru saya mau Jeng Ira Ada disini supaya bisa mendengarkan pembicaraan saya Saya sedang bicara dengan Denny Mengenai Ferry Ada apa dengan mereka Denny Oh ya Ya Terima kasih Ada apa Bi Pak Hardy Saya mau Pak Hardy tahu Bahwa di satu sisi Saya sangat berterima kasih sekali Dengan Bapak Burhan Dan Jeng Ira ini Karena mereka sudah membantu saya Membantu kita Untuk bisa menemukan Berlian Tapi di sisi lain Saya sangat kecewa sekali Karena ternyata Ferry orang yang sangat saya percaya Dia adalah seorang pembohong besar Dan Kedua orang ini Menyempurnakan Kepohongan Ferry Dewi Jangan kamu besarkan api kemarahan kamu Karena saya sudah tahu semua Mungkin informasi saya lebih akurat Daripada informasi kamu Tentang Ferry Burhan dan Ibu Ira Pak Hardy Apa Bapak juga tahu Bahwa Ferry yang baru saja beberapa hari Diberi kepercayaan oleh Denny Dia sudah berusaha Untuk menggelapkan uang Sebesar 10 juta rupiah Bapak tahu itu Ferry mungkin hanya bersantiwara Kepada Ibu Untuk bisa mendekatkan Dengan keponakan Ibu Dan dia tidak mungkin Menggelapkan uang Saya pikir Ini hanya kesalahpahaman saja Bu Betul Betul sekali Pak Burhan Saya memang salah faham Dengan keluarga Anda Karena saya tidak menyangka Ferry Seorang pengkhianat Tidak bisa dipercaya sama sekali Ferry membenci saya Melebihi dia membenci apapun Tapi saya bangga punya anak seperti dia Walaupun kata-kata saya Tidak ada nilai apa-apanya bagi Ibu Tapi saya yakin Ferry tidak menggelapkan uang itu Saya berani bersumpah Walaupun dengan nyawa saya Ferry sangat benci kejahatan Karena itu Dia sangat membenci saya Bahkan Dia menganggap Saya sudah mati Maaf Ibu Dewi Saya juga bareng bertarung Demi nyawa saya Untuk mendukung Kata-kata kebenaran Pak Burhan Bobby Ngapain kamu disini Kamu kan masih sakit Saya kesini demi berlian Pak Harki Dan saya berjanji sama diri saya Begitu berlian sadar Saya akan menjauh dari kehidupannya Mungkin Kami sudah tidak dibutuhkan lagi disini Tapi Saya titip Bobby Mari Bu Dewi Ya Pak Harki Permisi Ya Ayo Mari kena ketah Saya akan menjauh dari Terima kasih telah 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 menjauh dari Mungkin memang penjauh dari Menjauh dari Saya saya kecewa Menjauh dari Menjauh dari Terima kasih telah menjauh Menjauh dari Menjauh dari Menjauh dari Terima kasih telah menjauh dari Terima kasih telah menjauh dari Terima kasih telah menjauh dari Jangan sampai menjauh dari Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe Dan klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih telah menjauh dari